Kapuka atau Theobroma krediflarum dikenal sebagai coklat Amazon dan merupakan tanaman asli hutan hujan di wilayah Amazon, terutama di Brazil, Peru, dan Kolombia. Tanaman ini adalah kerabat dekat dari kakao, Theobroma kakao, yang digunakan untuk membuat coklat pada umumnya. Buah Kapuka memiliki kulit tebal dengan daging buah yang lembut dan aromatik, sering diolah menjadi jus dan produk permen. Selain bijinya yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat produk mirip coklat, Kapuka juga memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah Amazon. Karena buah ini dianggap sebagai sumber pendapatan penting sekaligus simbol identitas lokal. Secara teknis, Kapuka dan Kakao memiliki beberapa persamaan dalam proses budidaya dan pengolahannya. Keduanya berasal dari jenus yang sama yaitu Theobroma. Dan proses fermentasi serta pengeringan biji Kapuka untuk menghasilkan produk mirip coklat, seperti dengan Kakao. Namun, ada beberapa perbedaan penting dalam karakteristik akhir coklatnya. Coklat yang dihasilkan dari biji Kapuka cenderung memiliki rasa yang lebih lembut dan sedikit asam. Dengan aroma buah yang khas dibanding coklat kakao yang lebih pahit dan kaya. Selain itu, sifat teksturnya juga sedikit lebih creamy, karena kandungan lemak yang berbeda dalam bijinya. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian Kapuka di Peru dan Kolombia. Proses pertanian Kapuka dimulai dari proses pembibitan. Pertama, petani menyiapkan media tanam dengan mencampurkan tanah yang kaya nutrisi dengan pupuk kompos yang terdiri dari sekam padi dan dolomit, yang berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah dan menambahkan kalsium serta magnesium, dua mineral penting yang mendukung pertumbuhan akar tanaman. Campuran ini dimasukkan ke dalam polybag kecil, di mana biji Kapuka akan disemai. Proses penyemean ini sangat penting, karena bibit akan tumbuh selama beberapa bulan di polybag sebelum siap dipindahkan ke lahan. Setelah bibit mencapai umur yang cukup, yaitu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun, mereka dipindahkan ke ladang yang lebih besar. Berikutnya, setelah bibit Kapuka siap, petani akan membawa bibit ke ladang. Biasanya, petani akan menanam bibit bersama dengan beberapa pohon kayu lainnya. Hal ini bukan hanya untuk memberikan naungan yang dibutuhkan oleh Kapuka yang tumbuh di bawahnya, namun juga sebagai sumber penghasilan tambahan bagi petani. Penanaman pohon kayu ini memungkinkan petani untuk tetap mendapatkan pemasukan dari penjualan kayu sebelum pohon Kapuka mulai berbuah, yang biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun. Kemudian, setelah penanaman, hal yang perlu dilakukan oleh para petani adalah proses perawatan, sehingga Kapuka dapat memiliki pertumbuhan yang optimal. Pertama, petani perlu melakukan pemupukan secara teratur menggunakan pupuk organik untuk membantu memperkaya tanah dan mendorong pertumbuhan tanaman yang sehat. Selain itu, pemangkasan cabang juga menjadi langkah penting dalam perawatan. Pemangkasan ini dilakukan untuk mengatur kanopi pohon, memastikan bahwa sinar matahari cukup masuk, serta mencegah serangan hama dan penyakit. Pemangkasan juga membantu tanaman untuk mengarahkan energi pertumbuhan ke bagian yang produktif, yaitu pada buah. Dalam pemangkasan cabang, khususnya untuk tanaman muda, pekerja seringkali menutup bekas potongan dengan lilin. Praktik ini bertujuan untuk mencegah infeksi dari jamur dan penyakit lainnya. Proses penyerbukan kapuka juga menjadi tahap penting dalam pertanian ini. Meskipun tanaman ini dapat melakukan penyerbukan secara alami, dalam praktiknya banyak petani yang membantu penyerbukan secara manual untuk meningkatkan produksi buah. Beginilah cara petani membantu proses penyerbukan dengan memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya menggunakan alat yang sederhana. Proses ini dilakukan selama musim berbunga untuk memastikan bahwa bunga yang ada berkembang menjadi buah yang siap dipanen. Setelah buah kapuka mencapai kematangan, yaitu sekitar 6 bulan setelah penyerbukan, petani akan mulai melakukan pengecekan kematangan. Buah yang sudah matang ditandai dengan perubahan warna kulit dan tekstur buah yang lebih lunak. Petani kemudian memanen buah dengan hati-hati, biasanya dengan cara dipotong langsung dari pohon menggunakan pisau tajam atau alat khusus. Berikutnya, hasil panen ini akan dibawa ke ruang produksi di mana pekerja memisahkan kulit luar buah dari biji di dalamnya. Biji yang masih dilapisi dengan selaput tipis kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang memisahkan biji dari selaputnya. Selaput biji kapuka memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena dapat diolah menjadi jus segar yang populer di pasaran. Sedangkan biji kapuka setelah dipisahkan akan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Proses pengeringan ini biasanya memakan waktu beberapa hari tergantung kondisi cuaca. Sementara itu, kulit kapuka dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bubuk kompos yang nantinya akan diaplikasikan dan dikembalikan lagi pada tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah biji kapuka kering, biji kapuka siap untuk dijual. Namun dalam beberapa kasus, biji kapuka juga diproses lebih lanjut menjadi produk coklat yang terkenal. Proses ini mirip dengan pengolahan biji kakao. Biji yang sudah kering akan melalui tahap fermentasi, pengeringan ulang, dan pemanggangan. Biji yang telah dipanggang kemudian dihancurkan menjadi pasta kapuka yang selanjutnya digunakan dengan beberapa campuran seperti gula dan susu untuk menjadi produk olahan coklat atau permen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!